Halo semua, balik lagi bersama gue Ravudavu dan kali ini gue lagi mainin Captain Tsubasa Ace ini game dari Dena dan ini gamenya ringan banget ya ternyata 1 gigaan, terus juga ini masih early atau beta access kalau gak salah, dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 17 Juli atau 15 Juli ya kalau gak salah disitu, dan ini udah gue cobain sekarang level 12 akunnya, ini bisa gue bilang lumayan, ada yang menarik, terus juga ada PVP-nya, dan PVP-nya itu ternyata harus tim ya, itu menarik banget sih, nah disini gue bakal ngejelasin, kalau kalian yang pengen main nanti ini gamenya bakalan kayak gimana, jadi disini nanti kalian bakalan nyelesaikan story yang paling atas ini adalah story, fashion journey ini yang mendingan gue kasih liat dulu ya untuk gameplaynya biar nanti ini tuh hadapan aja sih, yang lain-lainnya disini gamenya bisa auto ya kalau misalkan nanti kesusahan buat nyelesaikan misinya kalian manual aja, dan skill-skillnya per karakter ini ada banyak banget ada banyak banget, dan disitu menariknya sih padahal size-nya kecil, tapi menarik banget ternyata ini game jadi gue ngerasa sih, kalau misalkan nanti karakter-karakter lainnya muncul ini bakalan seru sih, apalagi buat PVP-nya ya untuk PVP-nya itu sekitar 4 versus 4 ya disitu nah ini gue bikin tactical mode, ini yang pojok atas, ini yang auto ya nah disini untuk karakternya, gue itu punya 4 yang warna oranye itu dia, ada Misaki, terus ada Sano, ada Nita, dan Sado eh Sado atau Soda ya, wuh, kok lagi nah ini Nita, gue udah mantep banget dah, pokoknya gue suka banget Nita sih nah kalau misalkan auto kayak gitu, disini gue bikin gerakin manual kalau misalkan di training mungkin agak susah ya, kalau misalkan baru main untuk defense-nya aja sih yang susah menurut gue nah ini Izawa, disini dia untuk skill-nya macem-macem ya ada yang dari passing-nya, terus juga ada yang dribble-nya disini nah ini dribble, nah itu, terus juga ada shoot-nya nah untuk karakter buat nge-shoot ini macem-macem ya jadi midfield bisa nge-shoot juga kayak Misaki itu terus yang pastinya forward, tapi forward-nya tipikalnya ada yang gak bisa nge-shoot kalau enggak bisa nyundul di gantinya jadi kayak Sano ini bisa nyundul ntar gue rebut dulu ya semoga dapet ini kejebolan gak ya? itu dia, nah ini tuh, ditamingin gitu ya di blok gitu sama badannya oke itu untuk PVP-nya seru banget sih oke kayak gitu kan dapet kayak, aduh kebobolan nih ah untung Morisaki dapet long pass aja gue balik kasih liat si ini ya, Sano-nya nah disini pass-nya tuh ada yang akurasi banget tuh kalau nyala gitu, jadi pass-nya dia bakalan bagus biasanya bakal keterima dengan baik ya ayo dong aduh sundul nih ya ampun, ade nge-shoot ini kitanya, yaudah lah nah itu pokoknya kalau misalkan si Sano dia harus dioper lambung dulu nanti dia bakal nyundul jadi kalau misalkan tendangan biasa itu dia ini ya apa gak bakalan keluar efeknya jadi tendangan biasa aja sih terus untuk dari defendernya disini macem-macem ya cara tackle-nya tuh beda-beda terus juga ada yang forward-nya kayak Hyuga itu bisa ditabrak-tabrakin persis sama kayak aslinya ya jadi nabrakin orang itu mantep banget sih dan oke ini selesai ya kira-kira kayak gitu untuk dari gameplay kalau misalkan buat story jadi kayak gini ya jadi bisa auto atau enggak kalian bisa sendiri manual nah sekarang disini yang lainnya di yang champion road ini tuh kayak side quest story nanti kalian ikutin aja nanti bakalan dapet sih kayak clear reward ini buat tiket gacha ya itu dia terus kalau yang di bawahnya potential dan tactical itu buat ngebuild karakter kalian kalau yang potential ini buat nyari resource bahan upgrade jadi karakter tuh elemennya ada yang warna merah warna hijau warna biru sama warna kuning itu dia itu beda semua ya terus kalau misalkan yang tactical ini buat dari forward midfield terus sama defender nah ini jadi tactical tuh kayak pake karakter itu disini ya ini gue ke karakternya ini contohnya disini karakter gue seperti ini tuh nah untuk forwardnya misalkan disini ada Nita nah disini detail itu nanti detail karakter dia untuk skill ini bisa di upgrade dengan cara pake dupe kalau enggak pake bahan yang bisa upgrade karakter orange itu dia terus untuk training nah ini untuk training yang tadi ya yang awaken jadi kalian harus nyarinya dulu disini itu ini per elemen ya terus yang taktik nah ini yang taktik yang nyari kartu per skill ada tambahan statusnya ini contohnya buat Nita gue naikin shooting machine terus untuk si disana gue naikin dribble nya terus siapa lagi tadi ya midfield nah ini buat Misaki gue juga naikin dribble nya selanjutnya palingan di dream league ini jadi kayak pvp battle tapi auto berdasarkan cp kalian bisa lihat cp nya disini deformasi kalian nih overall rating ini cp nya ya terus kalian bisa lihat disini ini nanti dan ya kalian bisa challenge aja terus bakalan dapet hadiah hadiahnya itu nanti ini nih coin ini biar bisa dituker nah disini kalian bisa beli zubasa secara gratis tuh tuh dia harganya tapi 12 ribu ya mahal nah sekarang gue baru ngejelasin event dan appreciation nah ini buat battle pass ya appreciation appreciation ya ini buat battle pass ini dia terus yang event disini untuk event menariknya kalian bisa dapetin si Misaki secara gratis kalian kelarin aja nih hari pertama tuh dia nanti bakal dapet Misaki secara gratis terus yang dibawanya ini dari sana kalian bisa dapet baju tuh dia ada rewardnya disini tuh dan disini Misaki ini bisa dapet bahan buat upgrade nya ya upgrade skill nya terus disini untuk daily login disini buat izawa challenge karakternya dia jadi di upgrade terus yang lainnya sama sih jadi kalian bisa ikutin aja disuruh questnya apaan aja disitu terus juga ada special offer nah special offer ini yang tadi yang dream apa sih namanya dream league ya disini terus yang bawahnya ini buat kalian bisa beli pake ticket gacha disini bola emas ya ticket gacha nya apa gem nya pake bola emas terus yang bawahnya disini kalian bisa beli nita harganya 880 sekarang gue beli kalau misalnya gak punya nita ya karena nita bagus buat reward terus disini event tadi gue abis ngekelarin sih spending gem ya atau bola emas dan disini ada daily weekly dan juga challenge nya disini mantep-mantep sih dapetinnya dan sekarang gue bakalan ngegacha karena abis itu kita bakalan pvp real time itu menarik banget sih disini gue punya 53 tiket dan ini langsung aja kita cobain 10 kali pertama ini bisa kalian skip nah kalau misalkan warna orange itu pasti dapet karakter yang bagus ya kalau gak dupe biasanya kita recruit lagi untuk recruit 40 kali pertama itu kalian bakalan dapet karakter orange itu pasti dapet orange gua udah nyobain gua udah nyobain pake akun lain 40 kali pertama gacha kalau misalkan gak dapet pasti dapet disitu 30 kali nah dupe ungu mulu ya lagi ini gua gedein dikit oh dapet keeper ini ini cakep sih ini cakep sih cuman murisakinya udah gua gedein sayang nah gak dapet gila gak dapet apa-apa dong nah sekarang disini untuk yang menariknya di pvp ya kalian nanti udah level berapa bisa ke atas yang ini go to ace showdown nah disini itu beda lagi menunya nah ini dia tampilannya disini ada recruit sama mission disini missionnya beda sama mission yang dream team tadi terus quick match itu nanti bakalan real timenya sama season ranking disini real time pvp ranking terus eventnya juga beda isinya nih beda lagi terus special offernya juga beda lagi disini itu dia kalian bisa beli item terus appreciation sama ya masih battle pass nah disini untuk tampilannya kalau misalnya yang player bakalan seperti ini beda lagi sama yang dream team tadi disini kalian bakalan disuruh upgrade karakter talent growthnya nah ini dia saran gua sih kalau kalian main fokus 1 karakter dulu misalkan siapa soalnya disini untuk resource nya bisa gua bilang lumayan banget harus sering main ya itu dia sih jadi ini bisa di upgrade dari kendangannya dia terus ada efeknya apa efeknya apa terus yang di bawahnya disini ada profisiensi nih jadi kalau kalian sering main bakalan dapet medal buat dituker ke tadi ya ya mendingan langsung aja gua cobain ranking ya ini gua belum pernah cobain ranking sih sama sekali soalnya rankingnya itu bukanya jam 7 malam sampai jam 10 dulu nah ini bisa start matching aja oke kita invite dulu kali ya nyobain invite orang nah gak usah lah ini langsung quick match aja gua nyobain ranking nah disini kalian kalau milih karakter udah milih siapa langsung ke lock siapa ya gua pengen milih nita lah ya nah disini kalian harus ngecek ada defender gak ada midfield gak terus ada siapa lagi gitu karena disini kalau misalkan kalian bawa 2 penyerang formasinya beda lagi kalau untuk keepernya itu komputer ya tapi milih dari keeper karakter berempat kita yang main nah oke oke tendangan pertama kick off ayo woy woy match sama aduh offer match sama ya kan dia punya soda kan aduh bahaya nih tacklenya soda mana nih nah maju langsung offer woy ini woy offer sendiri gua ini ya buset dah ala bener-bener ini orang astaga misugi misugi nah ini offer astaga ayo ayo dong midfield gimana sih ya kagak ketekel ayo aduh misakinya maju lagi dapet gak ya ah untung wakabayashi ya dicolong mulanya ih gimana sih ini hopper woy nah awas astaga kecolong gua hati nge-skill sambil loncat nice nice match dapet kek aduh enggak lagi shoot lagi ahhh aduh ayo ayo tungguin tungguin ah gak dapet lagi nice oke what's he offer offer ya dicolong lagi kan aduh ha aduh ya sodanya gimana ini nice offer soda offer offer jauh offer jauh gini aduh dia ambil misaki eh juni misugi wah ditendang sampe gak ini dapet kek aduh go kobobolan aduh ini midfieldnya klip banget dah sama gue bener tuh ayo woy ah dicolong lagi dijagain lagi terus dia nya gak mau maju bener jatuhnya lama banget aduh ambil dapet nice nice sabar matsuyama ini matsuyama bisa ngeset dari jauh hopper cuy nah ini dia tuh dapet gak ayy nice go ayo dong aduh gak dapet ayy nice wajib wajib cepet 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 hopper ke tackle ke tackle lagi sama takut tackle aduh di shoot lagi wizugi ya ampun aduh bahaya nih bener jun wizugi ini gimana sini 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 ya di tackle lagi kan nice langsung lari ke depan gue ayo cuy cepet cuy dapet dapet kek aduh falcon tendangan tendang lagi nice ayy wah gila gak ada defender balik 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 oh nice 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 hopper hopper sini hopper oh macam emang ngeshot lagi begini yakin jadi karakter-karakter ini untuk shoot range nya beda-beda ya kalau Shinita harus dari deket Matsuyama bisa dari jauh oke dua sama nice ayo cepet-cepet seudah ngejagian gue nih enggak abar ah aduh hampir gue ngeribet di tackle dia sih di tackle dia gak bisa bangun lagi tuh ah adih kayak gak kena dong nice Matsuyama gue lari nih cepet-cepet cepet ini ayo masuk kelo aduh tackle ah ini nita gimana sih nge shootnya stamina stamina ngaruh ngaruh kali ya nice cepet-cepet ya ah 15 detik lagi aduh cepet lari nita ayo ayo stag masuk lagi dong shoot ayo stag gagal ke tackle tangan ke tackle ke tackle ayo gagal teckle nita 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 gila menang ini wah gila kok berkata Sengit banget ini game Operboy Wah serik Perpanjangan kan Wah gila bisa serik dong Aduh seru Ini yang seru Model ini yang seru PVP nya bagus PVP kayak beginiannya tuh Kalo misalkan yang tadi Ya lebih ke ini ya Kalo misalkan CP-CPan Kalo misalkan ranking Dan yaudah Kayak gitu Untuk gameplaynya Nanti gue bakal Nyobain lagi Masih liat untuk PVP-PVP nya ya Kalo misalkan di Kapten Tsubasa ini Karena ini keren banget sih Untuk PVP nya itu yang paling seru sih Jadi gitu aja untuk sekarang Terima kasih udah nonton Jangan lupa like dan subscribe nya Sekali lagi Terima kasih Yeah Bye bye Sampai jumpa di video ilsfi Sampai jumpa di video terima kasih L playlist Ja Ya Sampai jumpa di video terima kasih